Sebagai bentuk intervensi terhadap tingginya harga minyak goreng di pasaran, PMK Pengawi terus menggelontor ribuan liter minyak goreng dalam operasi pasar. Sebanyak 1.200 liter kembali disalurkan melalui operasi pasar, habis hanya dalam waktu satu jam. Ratusan warga memadati halaman pasar besar Ngawi pada Jumat pagi. Mereka mengantri untuk mendapat jatah minyak goreng sebanyak 2 liter dalam pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK setempat. Dalam operasi pasar yang dilakukan kali ini, sebanyak 1.200 liter minyak goreng disediakan dengan bekerjasama pihak distributor minyak goreng dari PT Penguin. Ribuan liter minyak goreng itu habis dalam waktu satu jam. Syarat untuk mendapatkan minyak goreng, masyarakat harus mengambil nomor antrian, serta menunjukkan kartu identitas diri seperti KTP. Kepala DPPT Kangawi, Yusuf Roshadi menjelaskan, 1.200 liter minyak goreng pada operasi pasar kali ini diperuntukkan bagi para pedagang makanan di area pasar sebanyak 230 pedagang dan 270 bagi masyarakat sekitar pasar. Sehingga total terdapat 600 warga yang mengantri dan mendapat jatah minyak goreng sebanyak 2 liter dengan harga 14.000 rupiah per liter. Kita sediakan 1.200 liter dengan asumsi per orang ini 2 liter. Dengan demikian maka ada sekitar 600 orang. 600 orang ini dibagi dua kategori. Kategori yang 230 atau semua pedagang pasar-besar Ngawi yang bergerak di bidang makan goreng, macam-macam itu kan, ada goreng-goreng itu, kita fasilitasi per orang 2 liter. Ini ada 230 orang. Kemudian sisanya yang 370, ini diperuntukkan untuk warga Kabupaten Ngawi yang hari ini bisa datang di pasar-besar Ngawi. Sementara di Kabupaten Ngawi kurang lebih terdapat 93 pasar tradisional di desa. Operasi pasar juga akan digelar di masing-masing pasar desa agar intervensi terhadap harga minyak goreng melalui operasi pasar juga dapat dirasakan masyarakat di pedesaan.